Selamat menikmati Terus dilihat nih Misalnya di instagramnya lagi ngapain Kepo banget ya dia Stalker Stalking iya Tapi lebih kekepo sih Jadi kayak pengen tau aja gitu Gimana cara ngadepin temen yang kepo banget sama kita Oh gampang Jadi kalau kita ketemu orang Yang suka nanya Itu kalau pas nanya Jangan dijawab Ya ditungguin selesai dulu dia nanya apa Baru dijawab Jangan pas nanya anda jawab Tabrakan ya Misalnya nih Temu Jangan pas dia nanya kita jawab Harus gantian gitu ya Kamu udah makan? Belum kan puasa Itu yang selesai dulu Jangan pas nanya dijawab Wah wajahnya mulai paham Saya agak bingung gitu Ini kan saya kesini tuh punya masalah ya Pusing gitu Pas Terus abis ketemu calontong Fresh Tambah pusing saya Artinya kan ada peningkatan Betul Ada peningkatan Ada peningkatan Dia datang Awalnya pusing Jadi tambah pusing Ada peningkatan Ada peningkatan Sekarang peningkatan Jangan-jangan Bagi satu pertanyaan Sudah ada peningkatan Wah calontong makin keren Mungkin bisa bertanya lagi loh Uli Boleh 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 kalau mau tanya lagi Yaudah kan kalau misalnya itu tadi Di Gimana cara menghadapi Kalau misalnya kita gak tau nih Orangnya Ciri-cirinya tuh Apa sih orang kepo? Nah Ini bukan hanya buat Uli ya Pertanyaan Uli mungkin mewakili Siapapun Yang pertama Cara memandang Orang kepo Dan yang tidak kepo itu beda Orang kepo itu suka meliri Misalnya pengen melihat mana nih Oh coba Misalnya saya ya Cak Misalnya lagi Misalnya pegang handphone gitu ya Cak Ya disini Oh orang kepo biasanya ngeliri Orang kepo biasanya mesti gini Ya Ngintip Ngintip Ngilirik Coba kalau saya disini Cak Kalau di belakangnya gimana? Kalau di belakangnya Saya juga pindah sini kan bisa Kalau ngeliri Kalau berhadapan-hadapan Nah depan-depan Misalnya ketemu Hadapan-depan Kalau ada depan gini Gimana ngintipnya? Nah gini saya Saya pula-pula Apa jatuh gitu bisa ya Eh Yang kedua Ada lagi Ada ada tiga Yang mendasar ya Suka ngurusin orang Baik dong Kalau suka ngurusin orang Baik Ini biasanya kerja di tempat-tempat fitness Instruktur Disitu Itu emang tugasnya Cak Itu emang tugasnya dia Ini maksud Bapak ngurusin Ngurusin orang Kayak kamu ya Pengen kurus Datang ke tempat fitness Ada instrukturnya Itu orang-orang kepo itu Itu bukan kepo Memang tugasnya Menguruskan badan Cak Bapak harus bisa membedakan Mana ngurusin Mana Ngurusin Bagaimana sih lo? Ada baru mau mengucapkan satu kata saja udah bingung Ayo coba Bapak harus bisa membedakan Mana ngurusin Mana Bikin kurus Bikin kurus sama dengan Ngurusin Bidanya apa Mungkin diurus Ngurusinnya Satu diurus Pak Diurus Satu mengurus Menguruskan badan Oh mungkin Suka mengurus Persoalan orang Berarti Anda bingung kan Gimana Udah Ini kok salah datang Tidak perlu diperhatikan Ini ciri yang kedua Bikin bingung Yang ketiga aja Yang ketiga Orang kepo itu Selalu tidak puas Dengan jawaban orang Contohnya gimana? Misalnya nih Eh Uli sudah punya pacar ya Siapa sih pacar Uli? Terus dijawab Pacarnya orang Dia selalu gak puas dengan jawaban orang Terus ditanya lagi Siapa? Kalau jawaban bukan orang gimana? Bisa jadi dia puas Misalnya tanya Calontong pergi nonton sama siapa? Oke Calontong Kemarin pergi nonton Sama siapa? Sama akbar Loh cukup kan? Puas kan? Puas Coba tanya lagi Calontong kemarin Makan di restoran sama siapa? Sama orang Orang siapa? Jangan puas dengan jawaban orang Ini contohnya Kepo ya Kepo ya Jadinya gak jelas ya Pak ya Jadinya gak jelas gitu Gak jelas? Iya Jadi orang kepo itu sudah dijawab Masih merasa gak jelas Padahal jawabannya Gak jelas-jelas sama Makanya saya ingin Mungkin kita lakukan tes dikit lah ya Kepada Uli dan teman-teman Tes psikologi kepo Wah ini menarik sekali nih Mungkin penontonnya di rumah Juga bisa ikutkan ya Dan dia bisa menilai Apakah kita ini orang yang kepo atau tidak Uli juga bisa ikutkan nih disini nih Ini selain menguji anda sekepo apa anda Ini juga pengetahuan anda Perhatikan baik-baik Anda semua pasti tau Lionel Messi ya Tau Tau Pak Messi adalah pemain bola saat dendak latihan Dia membawa sebuah tas Cukup besar tasnya Apa isi tas tersebut? Sepatu bola Handuk Odol Ada yang jawab sepatu Odol Skit deker belindung kaki Belindung kaki Uli perutuli Lontong 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 Lampar dia lapar Oh bener-bener Kalau orang sana makan lontong Kamu jangan Melarang Messi makan lontong Terusnya Messi dong Kalau Messi mau Minuman 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 Mungkin dia karena haus Baju ganti Kalau kiri-kiri Baju ganti Ini pintar-pintar nih ya Ini mungkin anda pintar Karena menggunakan logika Ini yang kesimpulan pertama Menunjukkan Bahwa anda semua ini kepo Kok kepo? Pertanyaannya apa tadi? Messi pemain bola Mau latihan Membawa sebuah tas Apa isi tas tersebut? Terjawabannya apa? Ya tidak Kok tidak? Apa saya menyebut isi tasnya? Enggak Nah iya Apa isi tas tersebut? Enggak Enggak tersebut Enggak saya sebutkan Coba mungkin yang lanjutnya ini Lebih teliti lagi Ini Pak digambar Saya gambar Biar lebih jelas ya Atau biar lebih bingung lah Atau biar lebih bingung lah Ini ada seorang Yang sangat kaya raya Memiliki rumah yang sangat besar Dari luar kelihatan sangat mewah Mobilnya aja Gambarnya pak Gambarnya? Oh iya Ceritanya kok pake gambar Katanya mau gambar Maaf Ini Ini mungkin gambarnya gak Gak seindah aslinya ya Ini rumahnya ya car Ini rumahnya ini Ini mengeluarkan asap Ya Ini rumah apa kereta api Ada merapian Kalau rumah orang kaya Ada tungku yang merapian itu loh Oh iya Maksudnya itu mungkin ya Itu jendela pintu cak Pintu lah Jendelanya kan disini Ini rumah kaya kan Bede banget Di luar aja dikasih foto Suatu saat Pencuri yang merasa kepo Dan tertantang Masuk ke rumah Orang kaya tersebut Waduh bahaya ini Assalamualaikum Dengan sambil mengendap-endap Dia masuk Kok mengendap-endap? Mendap-endap gini Nunduk Mendap-endap tuh nunduk Mendap-endap begini cak Mendak-endak Enggak Ini sempit banget Dia mau gini gak bisa Sempit Makanya dia harus Gini malah Ini rumah orang kaya Ini kan lewat dia Maksudnya kan bukan lewat jalan Pintu depan Dia lewat celah-celah Takut ketahuan Namanya juga maling Maling-maling Masa gak tau sih Begitu masuk Di ruang Bawah tanah Dia kaget Apa kira-kira yang membuat pencuri ini kaget? Dimana? Di ruang bawah tanah Ya Dia melihat sesuatu Dan dia sangat kaget Kira-kira apa yang membuat maling ini? Harta bendanya banyak Oke Disimpan di ruang bawah tanah Menurut Akbar Harta bendanya banyak ya? Makanya disimpan di ruang bawah tanah Hewan peliharaannya yang galak-galak disimpan di bawah tanah Tidak ada lampu Tidak ada penerangan Gelap gitu ya? Gelap Menerah Pak Rico gelap Ada security-nya udah siap-siap Apa? Ada security-nya udah siap-siap Kaget karena ada security Menurut Uli ada apa tuh di ruang bawah tanah? Ada hantu Ada hatu Anda merasa maling kesitu gak? Enggak Enggak Pak Enggak Anda? Enggak Kok bisa menjawab seperti itu alasannya apa? Jangan dari perintah Bapak Pak nanya tadi Di dalam ada apa? Kita mau ngira-ngira Pak Ini kan orang kaya Ada maling masuk Melihat ruang bawah tanah Dia kaget Kenapa? Loh Masa orang kaya gak bisa pasang keramik rumahnya? Pasatnya? Loh Ini ruangnya bawah tanah Gak ada keramik Ini kaya beneran apa enggak sih? Masa orang kaya lantai bawahnya dari tanah? Ruang bawah tanah Wah Enggak di keramik Sangkain gudang gitu loh, Ca Ada ruangan Ada gudang bawah tanah Tersembunyi Ini keramik Anda malingnya bukan? Bukan Kenapa Anda maksa? Ini malingnya yang cerita Bapak malingnya Dan ini membuktikan bahwa seluruh penonton yang hadir Itu orangnya kepo-kepo, Ca Kepo tanpa dasar Dan itu tanpa dasar Nih hati-hati Harus di menit Wah Mungkin setelah ini Akan ada cara untuk memanage kepo ya, Ca Ya Karena penonton ini masih belum mengerti, Ca Mana sih? Karena tetap di WB Waktu Indonesia Konklusi nih Ini konflusi Lucu nih mesti Nah, lupa aja Inget aja belum lucu Ini inget aja belum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton